Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan saat Abu Nawas sedang bersikir di masjid Tiba-tiba datang seorang musafir dengan wajah ketakutan dan bucat pasi Terlihat jelas bahwa sang musafir baru saja mengalami nasib sial Abu Nawas pun lalu bertanya Apa yang terjadi denganmu? Si musafir menjawab Aku telah dirampok, semua uangku diambil Abu Nawas membalas Jangan khawatir, Allah pasti akan memberi gantinya Namun si musafir tak menanggapinya sama sekali Ia hanya duduk terdiam sambil meratapi nasibnya Kenapa kau masih saja risau? Allah pasti akan memberi gantinya Kata Abu Nawas meyakinkan Bagaimana aku bisa mempercayainmu Sedangkan aku tidak melihat hal itu bisa terjadi Aku hanya ingin secepatnya pulang Tapi aku tidak punya ongkos Ujar si musafir dengan mata berkaca-kaca Berapa hartamu yang dirampok? Tanya Abu Nawas Dua puluh keping perak Jawab si musafir Baiklah kau duduklah di sudut ruangan masjid Aku akan membantumu Balas Abu Nawas Sang musafir pun menuruti perkataannya Kemudian Abu Nawas mulai meratap dan menangis Mengadu kepada Allah untuk mengembalikan Dua puluh keping perak milik sang musafir Perilaku Abu Nawas ini membuat para jamaah di dalam masjid terganggu Hei Abu Nawas Diamlah Jangan bikin suasana masjid berisik Tegur salah satu jamaah Akan tetapi Bukannya berhenti Abu Nawas malah semakin keras nangisnya Ya Allah kembalikanlah dua puluh keping perak milik musafir itu Kata Abu Nawas terus menangis Karena terganggu dengan tangisan Abu Nawas Para jamaah pun mengumpulkan sumbangan Dan menyerahkannya kepada sang musafir Setelah mendapat kembali dua puluh keping perak Sang musafir merasa bahagia Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas Kisah selanjutnya Mungkin kita sering mendengar istilah harta karun Kata tersebut sebenarnya diambil dari nama seseorang yang bernama Korun Dia adalah kerabat Nabi Musa yang terkenal dengan kekayaannya Kemudian kekayaannya yang berlimpah itu oleh Allah ditenggelamkan ke dalam bumi Jadi ketika kita menemukan di dalam bumi sebuah benda yang berharga dan bernilai tinggi Kita selalu menyebutnya harta karun Jauh sebelum kekayaan Korun melimpah ruah Sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin Yang tidak mampu menafkahi keluarganya Bosan dengan keadaan tersebut Lalu Korun meminta Nabi Musa untuk mendoatannya Agar Allah memberikan harta benda yang banyak Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu Karena dia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat soleh Dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa Akhirnya Korun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak Korun memiliki 4.000 pengawal Dan 4.000 binatang ternak yang sehat Serta 60 ekor unta Belum lagi para pelayan yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya Awalnya Korun meminta doa kepada Nabi Musa Agar menjadi kaya Dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama Namun lambat laun ia melupakan tujuan tersebut Dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan Menurutnya semua harta adalah buah dari kerja kerasnya Bukan anugerah Allah Kedurhakaan Korun kian menjadi-jadi Manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan Keseliman dan permusuhan Sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong Mabuk dan terlengat dengan itu semua Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah sopek Yaitu sejenis dewa berkepala buaya Serta dewa-dewa lainnya Tak hanya durhaka pada Allah Dia pun kemudian menghianati Nabi Musa Al-Quran sampai menyejajarkan pengkhianatan Korun Sama seperti Raja Fir'aun Hanya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri Tidak ada kaitannya dengan siapapun Tidak ada kaitan dengan Allah Ataupun dewa manapun Korun sangat tidak suka dinasehati Dan tidak suka diminta untuk bersakat oleh Nabi Musa Karena itu ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa Suatu ketika ia pernah menyewa seorang perempuan Untuk menuduh Nabi Musa telah berbuat zina Ia juga mengajak masyarakat Bani Israel Supaya berkumpul di tengah lapangan Kemudian Korun mendatangi Nabi Musa Hai Musa Kau kamu sedang berkumpul Mereka menunggu perintah dan larangan darimu Mendengar hal tersebut Nabi Musa bergegas pergi menuju ke sana Di tengah-tengah Bani Israel Nabi Musa berkata Siapapun yang mencuri akan kami potong tangannya Siapapun yang memfitnah akan kami cambuk Dan siapapun yang bersina Jika belum menikah maka akan dicambuk seratus kali Dan jika sudah menikah akan kami lempari batu sampai mati Korun pun bertanya Meskipun kamu yang melakukannya wahai Musa Nabi Musa mengiakan Iya meskipun itu adalah aku Lalu Korun mengatakan pada orang-orang Bani Israel Bahwa Nabi Musa telah bersina dengan seorang perempuan Tentu saja Nabi Musa menolak tuduhan Korun Mana buktinya Hadirkan perempuan itu ke sini Kata Nabi Musa Korun pun lalu memanggil perempuan Yang telah dibayar untuk memfitnah Nabi Musa Ketika perempuan itu datang Nabi Musa berkata kepadanya Aku bersumpah terhadap zat yang menurunkan kitab Taurat Apakah benar aku bersamamu telah melakukan apa yang Korun tuduhkan Dengan kuasa Allah Si perempuan mendadak tak bisa berbohong Berbohong dihadapan Nabi Musa Tidak benar wahai Musa Mereka telah berbohong Mereka menjadikanku sebagai alat untuk menuduhmu bersina Mendengar jawaban tersebut Nabi Musa segera bersujud kepada Allah Sebagai bentuk rasa syukurnya Pedurhakaan Korun mencapai puncaknya Ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia Termasuk Nabi Musa Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun Bahkan ia tidak merasa butuh dengan apapun Termasuk ampunan dan ancaman Allah Baginya seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal Karena sudah tak mempandina sehati Nabi Musa lalu berdoa kepada Allah Untuk membinasakan Korun Allah pun berfirman Wahai Musa Perintahkan bumi dan seisinya Maka dia akan patuh kepadamu Nabi Musa pun berseru Wahai bumi Binasakanlah mereka semua Seketika Korun dan para pelayannya langsung mendapat azab Mereka tewas terkubur ke dalam tanah Pasca tewasnya Korun dan para pelayannya Muncul desas-desus berhembus Bahwa Nabi Musa melakukan itu Supaya bisa menguasai semua kekayaan Korun Tak ingin menjadi fitnah Nabi Musa kembali perintahkan bumi Untuk menenggelamkan seluruh harta kekayaan Korun Wallahuaklam bisawab Cerita berikutnya Karena seringnya membongkar kasus penipuan Membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja Dan berkat sepak terjang sang komandan Maratnya kasus penipuan berangsur-angsur menurun Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung Baginda Raja berkata Kamu hebat Tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan Puji Baginda Raja Ia pun memberikan hadiah 50 ribu dinar Sebagai penghargaan atas jasa sang komandan Cara apa yang kau gunakan Sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan Tanya Baginda Raja Dengan sombongnya Sang komandan menjawab Itu mudah saja Pak Duka Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan Makanya dengan mudah saya tuntaskan Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka Baginda Raja pun memuji kinerjanya Sebagai komandan prajurit yang berprestasi Sementara Abu Nawas yang juga hadir Berkata di hadapan Baginda Raja Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung Hei Abu Nawas Kau berkata demikian Karena kau tidak bisa menipuku Ujar sang komandan Kamu mungkin bisa menipu semua orang Bahkan kepada Paduka yang mulia Tapi ketahuilah Kau tidak akan bisa menipuku Kata sang komandan melanjutkan Sayang sekali Aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja Kalau tidak Tentu pasti aku akan bisa menipumu Dengan sebuah pohon yang bisa berbicara Timbal Abu Nawas Mana ada pohon bisa berbicara Kamu jangan menghayal Abu Nawas Balas sang komandan Aku bisa membuktikannya Dengan membawa pohon itu kemari Sahut Abu Nawas Ayo kita buktikan Aku tunggu disini Pergilah dan ambil pohon itu Lalu kembalilah kemari Balas sang komandan tidak terima Kemudian Abu Nawas bertanya kepada penjara Baginda Raja Bagaimana Paduka Apakah Paduka mengizinkan saya Untuk pergi sebentar Untuk mengambil pohon yang bisa berbicara Baginda Raja menjawab Silahkan Abu Nawas Pergilah dan ambillah pohon itu Setelah mendapat izin dari Baginda Raja Abu Nawas pun berkata Baiklah Wahai komandan Tunggulah aku disini Aku akan segera kembali Dengan membawa pohon yang bisa berbicara Tutur Abu Nawas Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu Abu Nawas tak kunjung datang Sampai waktu malam tiba Sang komandan masih menunggu Tapi Abu Nawas tak datang juga Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang Sang komandan berkata kepada Baginda Raja Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka Dia pasti takut Karena ketahuan bohongnya Kalau dia berani Pasti dia sudah datang Dan membuktikan ucapannya Kata sang komandan Merasa bangga Baginda Raja justru tertawa Mendengar pengakuan komandan istana Ampun Paduka yang mulia Kenapa Paduka malah tertawa Tanya sang komandan merasa heran Abu Nawas tidak datang Bukan karena takut ketahuan berbohong Tapi ia justru telah berhasil menipumu Balas Baginda Raja sambil tertawa Maksud Paduka Tanya sang komandan tak mengerti Kamu menunggu disini sampai larut malam Padahal Abu Nawas tidak akan datang Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu Tutur Baginda Raja Seketika sang komandan mulai menyadari Ia pun merasa malu Karena telah menyombongkan dirinya Ini baru pertama kali Orang gila telah memperdayaiku Gerutu sang komandan Tawa Baginda Raja pun kembali pecah Ia tak henti-hentinya tertawa Sambil memegangi perutnya Cerita berikutnya Suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas Ketempat pemandian umum Sebenarnya Abu Nawas tidak mau Karena ia sedang tidak enak badan Ampun Paduka yang mulia Saya sedang sakit Jangankan mandi di pemandian umum Tertempel air saja Saya kedinginan Paduka Ucap Abu Nawas Akan tetapi Baginda Raja tidak peduli Pokoknya di hari itu juga Abu Nawas harus menemani Mandi di pemandian umum Dengan amat terpaksa Abu Nawas menuruti perintah rajanya Maka berangkatlah mereka berdua Di tengah perjalanan Mereka berdua melihat beberapa orang budak Sedang bekerja di ladang milik saudagar kaya Iseng-iseng Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Menurutmu jika aku seorang budak Berapa harganya? Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Paling lima puluh dinar Mendengar hal itu Baginda Raja menjadi gusar Gila kamu Jubah yang aku kenakan ini saja Harganya lima puluh ribu dinar Balas Baginda Raja Saya kan hanya memberi harga jubah Paduka Sedangkan Paduka sendiri Tidak ada nilainya Timbal Abu Nawas Sudah-sudah Aku malas jalan denganmu Kita pulang saja Kata Baginda Raja ketus Kita tidak jadi kepemandian umum Paduka Tanya Abu Nawas Karena masih emosi Baginda Raja tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas Di sepanjang perjalanan pulang Antara Abu Nawas dan Baginda Raja saling diam Sementara Abu Nawas merasa bersyukur Karena tidak jadi pergi ke pemandian umum Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!